I hope they continue their activities and hope everyone enjoy their art. Dalam rangka membangkitkan kembali kreativitas para seniman dan budayawan yang bernaung dalam wadah Dewan Kesenian Lampung Utara. Dekalu menggelar acara yang bertajuk Apresiasi Seni Ujung Tahun Dewan Kesenian Lampung Utara 2023. Acara diselenggarakan di Taman Olah Seni Kota Bumi, Jumat 8 Desember 2023. Turut hadir dalam acara tersebut, PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Iwan Sagi Tariza, Dewan Penasehat Dekalu, Syauki, Penari dari Jepang, Nayaka, Seniman dan Budayawan, serta segenap tamu undangan. PLT Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Iwan Sagi Tariza berharap, acara Apresiasi Seni Ujung Tahun dapat membangkitkan kembali kreativitas seniman dan kebudayaan, serta dapat menjadi program berkelanjutan agar para seniman dan budayawan dapat terus berkreasi dan melahirkan generasi penerus. Tidak ketinggalan, Nani Rahatu, selaku Ketua Umum Dekalu juga berpesan kepada seniman dan budayawan yang tergabung dalam tujuh komite yang ada di Dekalu dapat menjadikan kegiatan ini sebagai ajang promosi pariwisata dan kebudayaan. Karena menjaga serta melestarikan karya seni dan kebudayaan merupakan kewajipan kita semua. Acara ini dikemas sebagai apresiasi kepada masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh sesuatu siswi, sekolah ISMV, SMA, SMK, Bapak Ibu Guru Seni dan Selamat Masa, bahkan mahasiswa. Yang mana diharapkan dengan apresiasi seni ini mengugang minat generasi kita untuk mencintai budaya peninggalan leluh. Yang pada akhirnya pendidikan karakter tubuh di dalamnya. Dewan kesenianan pengutara sebagai payung dari komunitas seni maupun para seniman, sebagai wadah motivasi dalam menggali dan mengembangkan potensi seni yang ada di dalam dirinya, sekaligus mempromosikan taman olah seni sebagai tempat para seniman berkumpul dan berdiskusi tentang inovasi-inovasi seni budaya, ataupun sekedar membagikan kebudayaan terhadap perkembangan seni budaya daerah di Kabupaten Lampung. Ini, Masukri Maya, Gotoh! Sangat mendukung sekali kita dari Dinas Pariwisata dan Budayaan, karena bakat wadah untuk membangun bakat, baik dari kada budayawan atau pencipta yang memiliki bakat, mempunyai wadah, mempunyai luka ke pandayan dan kepisahan yang masih hasil. Sehingga merupakan untuk dapat kita promosikan nantinya sebagai aset daripada langsung utara pola. Harapan yang ke depan, mudah-mudahan ke depan kita akan dapat selalu menyelenggarakan acara seperti ini untuk memukulkan bakat yang ada, dan saya berharap tahun depan akan kita laksanakan dengan lebih besar lagi. Terima kasih banyak untuk mengingatkan kami. It was a really good experience for me to understand about the art, culture in Lampung. And I'm really excited about it. Thank you so much, terima kasih. I hope they continue their activities and hope everyone enjoy their art. Dari Lampung Utara, Agustiada Para melaporkan.